Hai ngapain ya abangnya apa yang makan nasi mau begini nih kita punya stok spageti ini sama nama sekalian nanti airnya sampai dititik kasih minyak sedikit itu ya ya biar glowing betul ini pakai minyak kelapa airnya fungsinya buat biar tidak lengket lebih biar lebih aso aja glowing biar minyak mie spagetinya lebih mantap pasta-pastanya ya ya semoga mandir ya pernah nih kita stop ini loh karena kemarin antisipasi musim hujan ini malam tadi kok pengen makan yang lain yang beda bagi api mamasnya aja cukup kurang sama nama udah-udah ini disimpen besok lagi dipet masinggal lama hari lagi oke kita cari apa namanya penjepitnya ini sambil lembu pingnya jadi mateng kita melepas bawang putih dulu untuk sausnya ya agar gede-gede ada empat nanti sausnya kita campur juga dengan saus oh habis itu ada nawal terjadi terakhir ini gede-gede tidak tahu bunda yang beli ini sekitar berapa sih bun? 35 oke sudah ini kita geprek geprek aja atau perlu dicincang? geprek dan cinjang oke попom selamat menikmati nah ini bercincang kira-kira begini bagaimana mudah udah cukup halus ya ini untuk campuran bikin sausnya nanti diberesin oke saatnya ini kita bikin sausnya sebentar lagi udah matang teksturnya udah bagus udah bentar lagi kita selanjutnya oke ini sepertinya sudah matang jadi biar tidak terlalu overcook ya kita sering dulu biar tiris dulu sebelum ditiris kita bikin sausnya kita perlu panci panci kita perlu pakai minyak-minyaknya enaknya minyak apa? kokonat minyak kelapa ya bentar kita ambilkan minyak kelapa dulu disini aja jangan kemana-mana habis sedang minyak kelapa dikit aja cukup cukup ya kita siapkan bumbu kita spagetinya spageti la fonte kita buka dulu biar gak kelamaan disamping kanan biar itu nah tadi kan kita nyariin bawang putih ya kita tulis dulu sampai sedikit harum ya sampai harum ya iya 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 kayak pampir nih iya kayak pampir iya mak makan huri-huri di rumah ini oke cukup apa lagi sip cuman segini kurang gak lagi lagi ya nah ini sebenarnya bubunya udah siap saji udah matang cuma kita hangatkan lagi biar campur dengan bawang putih bisa juga minyaknya tadi jadi bawang putih kalau gak dimasak mata nanti terlalu menyengat oke biar mantep lagi kita tambahkan black pepper oke cukup ya sedap ini seperti ya udah cukup dengan bawang putih dan black pepper udah oke ya oke kita matikan terus kita plating siap langsung dicampur langsung dicampur saja oke betet masih ada sisa disini nanti nanti sayang ini ada ada yang masih ketiga langsapur susah sekali oke kita langsung dicampur ya siap wah harus hidupin aki mungkin aki mari kita makan biar jadi orang bule nah mau makan pakai wajannya atau pakai piring oke saatnya kita plating pun piring platingnya oke ini kita saatnya plating oke sini aja ini bisa buat wuuu lihat ini bisa untuk berdua nih cuaca dingin ini minumnya teh panas mantep ini nah ini kita perlu tambahin mau pakai apa papinya keju keju tak ada satu gunung spageti buat berdua di malam hari kamis ini episode biasanya episode makan ini episode masak-masak mantap apa sih istilahnya kalau makan makannya makannya al dente al dente la ponte inti 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 ya